Hai guys, balik lagi sama kita. Eh, tunggu dulu, kalian sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Ini adalah klarifikasi dan kronologi kenapa HP Laras bisa diambil sama driver Thailand. Oke, jadi berawal dari kita ke Walking Street yang ada di Pattaya, karena kita mau foto kayak ala-ala cyberpunk gitu. Karena di situ banyak kayak neon box gitu ya Ras ya. Terus beli es krim Turki gitu. Nah, kita nggak tahu kalau Walking Street itu tempatnya kayak gitu. Aku jarang banget megang HP. Bener-bener aku ingat banget, aku nge-charge handphone, hampir full. Habis itu udah aku taro tas, aku nggak ada foto-foto, nggak ada apa, nggak aku keluarin sama sekali tuh HP. Jadi, ini kalian keep in mind, handphone aku berarti baterainya full. Terus kita pesen sebuah aplikasi yang ada di, aku nggak tahu ya ini ada di mana aja, tapi di Indonesia nggak ada ini aplikasi. Jadi, kita pesen dan berangkat itu jam 23.59 dan nyampe di hotel kita jam 00.16. Itu sekitar berapa kilometer ya? 12 kilometer ya? Iya. Dan sepanjang jalan, si drivernya ini tuh kayak agak bete, tapi dia nggak mau ketahuan bete. Jadi, dia sambil ketawa-ketawa gitu, karena dia ngomongnya bahasa Inggris, tapi half-half Thailand gitu loh. Dia udah bete kayak, wah ini emang murah banget, jarangnya jauh. Ya, tapi nggak apa-apa lah, tapi ini termasuk murah banget loh gitu. Jadi, kayak dia tuh kayak merasa kita tuh bayarnya terlalu murah. Padahal ya emang nggak jauh, kayak Pataya ini nggak macet sama sekali, jadi nggak kerasa jauh. Dan dari awal tuh emang dia tuh udah kayak ngerasa, aduh gue males banget narik dah nih penumpang, kayaknya bayarnya terlalu murah gitu lah pokoknya. Tapi dia sambil ketawa-ketawa gitu. Karena kita juga saat dia lagi ngomong yang kayak, aduh jauh banget di tempat kalian. Dan dia ngomong kayak gitu tuh sering banget. Kayak ada kali, tujuh kali dia ngomong kayak gitu. Kita tuh yang kayak ngomong, iya-iya maaf ya sambil ketawa, tapi kita yang kayak minta maaf. Karena jauh yang mana sebenernya nggak apa yang minta maaf, kita kan nggak mesen gitu kan. Iya, maksudnya ya dia kan emang nariknya malem gitu. Nah, pas kita minta maaf-minta maaf ini, dia pun juga kayak, iya-iya no worry, no worry, dia bilang. Udah, abis itu kita nyampe di hotel kita. Karena biayanya itu 109 baht ya, Ras. Sedangkan kita megang 500 baht, dan dia tuh nggak ada kembaliannya. Jadi kita bilang, bisa ke Family Mart dulu nggak gitu. Soalnya Family Martnya deket banget, emang sebelah-sebelahan sama tempat kita tinggal. Terus dia berhenti di situ. Nah, kita tukar uangnya ke Family Mart, terus kita kasih. Terus meg bilang sama Reja Malaras, udah kita jalan aja. Dari tadi dia juga kayaknya ngedumel. Jadi dia nggak usah nganterin kita lagi ke tempat penginapan kita. Jadi kita dari Family Mart, kita turun. Dan itu bener-bener kita jalan dari Family Mart ke tempat penginapan kita. Pas dari Family Mart itu, pas kita baru nyamperin dia mau ngasih uangnya, dia itu udah kayak mundurin mobil gitu. Cuman kan yang aku mikirnya, oh dia lihat kita udah bawa uangnya, yaudah dia siap-siap mau keluar, jadi nggak perlu muter-muter lagi kan. Nah, dia udah kayak mau pergi gitu. Lalu kita nyamperin lagi, ini coba buka kaca setengah doang. Abis itu bilang, kita kasih uangnya, kita lebihin. Terus dia kayak, oke oke thank you deh gitu kan. Dan dia pas dia muterin mobilnya buat keluar dari jalan. Iya, sampe buru-burunya tuh yang mobilnya tuh pikirkan kayak ngung gitu loh. Dan kita lihat saat dia keluar, pas dia jalan itu tuh, kita ada ngomong, pantesan aja mobilnya penyok-penyok. Ngomong kayak gitu. Kayak kita nggak tau kenapa kayak kita, Noe sih yang bilang kayak, pantesan aja dia ngedumel, lihat tuh mobil aja penyok-penyok gitu. Bener-bener penyok. Kiri depannya penyok, terus belakangnya tuh penyok. Penyoknya bener-bener kayak rusak gitu, masuk ke dalam semua gitu. Nggak tau kenapa tiba-tiba aku bilang itu aja. Untungnya tuh penyoknya parah banget ya. Iya. Dan abis itu, kita udah nyampe nih di ruang ini. Terus, Noe bilang sama Le, Ras-Ras, kita besok mau kemana? Coba cari gitu. Ras, pake HP lo aja kayak gitu. Dan aku tuh nggak suka megang HP. Jadi aku mikir, yaudah pake HP Reja, aku males ngambil HP yang masih di tas. Terus aku kayak ada di tas. Aku kayak ngegampangin gitu. Kayak ala bawel banget sih, ada di tas gitu. Dan akhirnya karena udah bete, aku ambil tas aku buat ngambil HP. Pas dibuka, eh kok nggak ada. Cuman aku mikir, oh mungkin aku baru pas masuk, aku ngeluarin dari tas, aku taruh di kamar, segala macem. Jadi aku masih santai aja. Terus aku cari-cari. Aku teleponin, diteleponin sama Noe, sama Reja tuh nggak bisa langsung mati gitu. Kayak call ended. Sekali, pencet langsung call ended gitu loh. Nggak ada tuntut, nggak ada apa, nggak ada bunyi nomor, orang ada hubungi, gitu nggak ada sama sekali. Dan untungnya gue ada iPad. Laras cek di Find My iPhone-nya. Karena nyangkut ya di iPad sama di handphone. Nah ini sebenarnya kita buat gini, yang paling salah ya tutup Laras paling salah. Karena dia teledor, ninggalin HP. Tapi ada yang kerennya gitu loh di cerita ini. Dan kita tuh pengen kasih tau kalian juga, supaya kalian bisa ya lebih hati-hati. Nggak kayak Laras. Nggak kayak aku. Jadi akhirnya udah nih, kita lihat Find My iPhone, dan ternyata handphone aku tuh udah jauh. Udah kayak 10 km dari tempat hotel kita. Lalu kita tungguin, 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 ditelepon masih nggak bisa. Artinya handphonenya mati. Mati. Makanya Nek tanya sama Laras, Ras, HP lo tuh lobet apa nggak? Karena Laras tuh sometimes karena dia jarang megang HP, yaudah HP-nya lobet dengan sendirinya aja. Nah Nek tuh takutnya kayak gitu. Terus yaudah, kata Laras, enggak, HP aku nggak lobet. Aku tadi sebelum pergi ngecas. Yaudah, berarti ini dimatiin nih sama drivernya. Tapi saat itu, pas yang lu tanya-tanya, Nek nanyain aku berkali-kali, HP lo lobet nggak? HP lo lobet nggak? Gimana ya, kalau misalkan kayak orang, tadinya tuh yakinnya A. Abis itu ditanya-tanya terus, lama-lama kayak, eh lobet nggak ya? Tadi aku cas nggak ya? Aku jadi kayak mikir gitu. Dan aku mikir, apa iya ya mati? Jadi aku tuh masih agak-agak berpikir, oh mungkin emang HP-nya mati, bukannya dia mau ambil atau apa, gitu. Jadi abis itu Nek langsung, udah kita cari aja, kita pesen grab, dan Reja bilang nanti, kalau misalnya grabnya dapet, kita jelasin aja, ini kita mau ngejar HP kita yang diambil. Karena Nek dari situ udah yakin, itu namanya diambil, kalau dia matiin teleponnya. Itu bener-bener. Kita tuh sadar, sekitar 20 menitan, dan itu langsung mati HP-nya. Terus driver yang baru kita pesen, untuk mencari HP-nya udah datang. Terus Nek bilang, boleh nggak kamu bantuin kita, nyari ini HP, ini HP tinggalnya di aplikasi yang sama, yang kita lagi naikin ini. Dan kita nggak bisa cek historinya, karena historinya ada di HP laras kan, jadi kita nggak bisa tahu nomor drivernya berapa, platnya berapa, kita bener-bener nggak tahu sama sekali, kecuali satu, kita tahu bentuk mobilnya karena penyok-penyok itu. Iya, untungnya mobilnya penyok-penyok, dan untungnya dia ngeselin. Jadinya kita agak-agak ingat mukanya gimana. Iya, karena dia ngeselin. Terus Nek jelasin ke drivernya, dan driver ini baik banget, sumpah. Baik banget. Jadi driver ini, bahasa Inggrisnya kurang bisa ya, jadi dia bener-bener ngebantuin kita dari dia nelfonin pacarnya. Pacarnya bisa bahasa Inggris, jadi pacarnya ngomong sama Laras. Baiknya itu nggak tahu gimana lagi bilangnya. Iya, dan aku tuh sampai minta maaf berkali-kali-kali, kayak maaf banget ya, maaf banget, boleh nggak, pacar lo nggak apa-apa nggak, kayak pacar lo fine nggak with this. Jadi dia kayak, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku bakal bantuin kamu. Sampai aku nanyain, kalau misalkan kita sampai bawa ke polisi gitu, bisa bakal dibantuin nggak ya? Sampai si cewek itu bilang, ini kita cari dulu aja, kalau sampai nggak ketemu, aku temenin kamu ke polisi, aku bantuin kamu. Sampai segitunya loh, Itu baik banget, sumpah. Terus, itu kita keluar dari jam berapa ya, jam setengah satu ya berarti ya, perkiraannya jam setengah satu, kita nyari muter-muter, karena, Nek tahu banget, kayak van my iPhone itu, nggak seakurat itu gitu loh. Jadi kayak, mungkin dia ada di situ tadi, tapi karena sinyalnya yang dimasukin itu dikit, karena HP-nya mati. Nah jadi, kita tuh udah ke titik yang ada di van my iPhone, pas kita udah nyampe, dia tuh udah jadi 6 km lagi dari situ, jadi tuh bener-bener, wah kita mencok-mencok, mencok-mencok kemana-mana, terus drivernya bilang gini, udah, kamu cek di van my iPhone, aku cek di aplikasinya, jadi dia tuh bisa lihat, ada berapa driver ya di daerah situ. jadi kita berhenti di jalan ke arah, mau ke walking street itu, karena kalau kata drivernya, biasanya tuh driver-driver, kalau narik malam, itu tuh pasti bakal nungguinnya daerah-daerah situ, karena banyak banget turis di situ kan. Handphone hilang, untung abang grab-nya baik. Hari ulang tahun, HP hilang. Ini jam berapa ya? Laras bilang, it's my birthday, itu kayak sedih banget gak sih, kayak hari ulang tahun Laras, Laras kehilangan HP-nya. Kita udah sekitar 30 menitan ya, terus kata si drivernya, yaudah deh, coba kita ke jalan itu ya, gitu. Itu udah sekitar 30 menitan, atau lebih gitu, kayak kita udah duduk di jalan, nungguin, kayak find my iPhone-nya juga gak gerak-gerak. Nah, ketika gerak, kita juga masih nungguin, karena dia ngecek di aplikasinya kan, bener gak sih ada driver? Karena waktu kita cek my iPhone-nya di alamat itu, tapi di aplikasinya, gak ada driver kok di sini. Dan jalan ini tuh kosong banget, di Pataya tuh sepi banget, kalau malem, jadinya dia, ya pasti cepet banget, dalam 3 menit dia tuh bisa jalan berapa kilometer, gitu. Dia cepet banget. Jadi kita bagi tugas, Laras ngecekin, jadi driver yang nganterin kita nyari HP itu, kan baik banget. Kita sebut aja abang driver baik. Nah, abang driver baik ini tuh ngasih, kayak grup lain dia kan, coba lo cek, ada gak mukanya nih orang, gitu. Dan Laras ngecekin, dan itu ada 500 orang. Kita udah bagi tugas, terus kayak driver yang baiknya bilang gini, yaudah, kita coba ke lokasi yang, terakhir kali ini dia find my iPhone-nya, yang ada di find my iPhone-nya. Dan lokasinya di find my iPhone itu tuh, udah sekitar kayak, 6 menit yang lalu. 6 menit yang lalu, lokasi dia ada di titik ini. Nah, kita coba direction ke sana, itu sekitar kayak 2 kilo, masih lurus 2 kilo. Jadi posisi kita di sini, mobilnya padep sana, dia tuh masih di depan sana jalannya. Lalu, tiba-tiba, nah, ini adalah sebuah keajaiban. Sebelum keajaiban itu datang, Naya tuh masih berusaha nelfon-nelfonin, terus kayak, driver yang baik itu bilang, kayak, kan ada message-nya, kalau SIM ini udah hidup, Naya bilang kan, ini artinya apa? Soalnya bahasa Thailand, tapi ada bahasa Inggrisnya juga, cuman kayak make sure aja, di situ saat itu kita panik gitu kan. Terus kata driver baiknya, iya itu-itu, HP-nya udah dihidupin, coba lo telepon lagi. Nah, selang berapa detik doang, Naya langsung telepon langsung, itu udah dimatiinnya lagi. Itu bener-bener, niat, niat, dia ambil HP-nya, terus, tiba-tiba, kita udah, udah pasrah itu, udah 3 jam di jalan, 3 jam lebih bahkan, itu kita udah muter-muter, sampe drivernya bilang, udah gak apa-apa, gue temenin sampe, sampe kita nemu, nih, pencurinya gitu. Terus tiba-tiba, gimana aja? Tiba-tiba kita sampe di perempatan jalan, yang ada flyovernya gitu, disitu, sebelumnya aku, kayak, baca doa gitu kan, aku, gak tau tiba-tiba, sebelum baca doa aku juga, tiba-tiba tergambar di dalam otak aku tuh, ngomong kayak gini, Yung lo, kalo Ayas ada salah pada saat ini gitu, maafin dia gitu. Terus aku baca, ayat kursi, sama, tiga kul tuh, baru setelah itu aku baca, gak tau kenapa kami berhenti di simpang, di perempatan itu. Lampu merah. Lampu merah tuh, itu kita lagi berhenti di lampu merah. Selang beberapa detik ya, aku gak tau kenapa aku, gitu, terus ngeliat ke kanan, ha? Ini merinding. Aku merinding juga, akhirnya aku doang. Merinding. Merinding misrips. Ini kita kasih tau dulu, itu di Find My iPhone, kita 2 kilo lagi, ke arah dia ya. Nah, tiba-tiba Reja menoleh ke kanan. Nah, aku ngeliat mobil itu, terus aku langsung bilang ke Ayas kan, ini mobilnya, aku bilang, itu penyoknya kan, di depan, penyok kiri. Masih merinding, kepala aku merinding. Terus Ayas dengan, gak siapnya, dan agak buru-buru, buka-buka mobil. Buka mobil, terus dia keluar luan nih kan, aku mau buka juga, cuman gak bisa gitu. Open, dia diopan. Terus, yaudah, aku keluar juga nih, terus aku datangin drivernya, dia buka jendelanya gitu. Yes! Mana? Dapat HP! Aku ngeliat itu penyok apa, itu berat, oh Allah, ngomongan! Buka jendelanya, aku masukin tangan aku gini, terus aku, apa ngomong, pertama ya saya ngomong. Aku bilang kayak, lo driver gue tadi kan, terus dia bilang, oh, oh, dia masih bengong nih, kayak dia bengong, 5 detik tuh lama loh, buat dia bengong kan. Dia kayak, oh iya, 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 dia bilang gitu. Aku bilang kayak HP gue, ketinggalan mana? Gitu intinya. Terus sambil mukanya panik ya, panik kayak, dia mau acting, cuman gak acting gitu, gak siap, gak siap bakal mau acting. Jadi, dia kayak kaku gitu, jawab, hee, baru dia bilang, ini kan HPnya, HPnya itu aku kan di kaca sebelah drivernya kan, di kaca depannya itu. Aku liat HPnya di dashboardnya, aku langsung ambil, tanpa disuruhnya. Ini kan HPnya, langsung aku ambil gitu. Iya, iya ini ya HPnya aku bilang. Sebelum aku tanya soal handphone, itu masih ada beberapa detik juga, karena kayak, kita kan berdua saling ngomong, jadi kayak, betiga tuh ada tiga suara gitu, disitu suara aku, Reja sama abang itu kan. Nah, dia tuh gak ada mention soal handphone sama sekali. Sampai aku nanya, baru dia bilang, oh iya, itu pun, oh ianya dia tunggu beberapa detik juga, kayak mikir dulu gitu loh. Seharusnya dia juga, bisa langsung gak kan gitu, oh ini orang yang tadi, ini nih HPnya gitu, kalau emang dia baik ya. enggak, dari awal sih dia emang gak ada baik ya, karena dia udah matiin HPnya. Mati, dimatiinnya. He turn off the phone. Nomernya, dia panik kan dia itu gak? Nomernya, nomernya, nomernya. Wait, 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 can you wait? My number. Bawa ini gak? Bawa colokannya gak? Iya, iya, iya. Wah, dimatikan ya. Dimatikan ya? 3%? Oh, thank you so much. Dan waktu dihidupin HPnya, itu bener-bener masih 63%. Berarti bener-bener dimatiin dia, dan dia gak ada niatan untuk balikin, tapi kayak, wah Allah baik banget. Terus, tiba-tiba Reja menoleh ke kanan, untung tuh mobil bisa ditandain, dan aku gak tau kenapa pas kita udah mau turun, udah mau nyampe, kan aku bilang sama Laras kan, oh pantas aja dia kayak gitu, orang mobilnya penyok-penyok kan. Iya. Kayak sebuah pertanda gitu kan? Iya, kayak sebuah pertanda. Dan mobil itu tuh gak ada di Indonesia. Makanya tiap kali ditanyain sama drivernya, sama Noe, pada nanya, inget gak mobilnya apa? Mobilnya apa? Aku mikir kayak, kayak dia tuh vibe-vibenya, vibe-vios kan? Aku cuma kayak gak tau, kayak vios, warnanya silver, penyok, itu aja di kepala aku, bener-bener cuman itu. Dan untungnya, muka abangnya ini juga gak terlalu Thailand. Karena aku bilang kan, aku bilang, muka dia tuh kayak, agak-agak orang Singapur gitu, dan bahasa Inggrisnya juga agak-agak Singapur. Jadi kayak, tanda lah semuanya tuh kayak, kayak kita bisa nandain gitu loh. Iya, gak tau kenapa, kayak kita tuh, dikasih pertanda yang cukup jelas gitu. Walaupun misalnya kita gak tau nih mobilnya apa, kita gak tau, nama dia siapa, kita tuh bisa tau dari mobilnya, terus dari muka dia tuh, tanda langsung. Jadi kita sempat kayak, titiknya sebelah-sebelahan tuh, di fan my iPhone. Terus larus tuh langsung pandik, langsung keluar, tiba-tiba tuh kita salah orang. Ada dua mobil yang aku turun, aku samperin, dan muka mereka tuh kayak, seakan-akan aku tuh mau ngebegal mereka gitu loh, kayak, ah kenapa langsung kayak gitu, karena aku lari, lari ke driver's seat gitu, aku bener-bener lari, aku lewat depan mobilnya, kayak, aku pikiran aku tuh kayak, aku ketabrak, ketabrak kanan nih, tapi kayak gak mungkin kan, insya Allah kan gak mungkin. Dan ternyata bukan tuh, ada dua mobil yang kayak gitu. Dan akhirnya setelah, dapet HP-nya, dan kita masih kayak, wah alhamdulillah banget, soalnya, gak masuk di akal kan ya, bener-bener gak masuk di akal, gimana cara kita bisa ketemu tuh mobil. Karena kalau misalkan di find my iPhone, harusnya kita itu di belakang, mobil bapak jahat. Driver jahatnya tuh, yang ngambil HP laris tuh udah, di ujung sana banget, kita tuh disininya. Iya, kita tuh posisi di belakang dia harusnya, tapi tiba-tiba kita di lampu merah, dia di belakang kita, dia yang, kita udah nyampe duluan, dia baru nyampe ke sebelah, kita persis sebelahan loh. Posisi gini nih, ini berhenti nih mobil kita nih, berhenti lampu merah, tiba-tiba dia dateng, langsung ayah buka kaca, turun, ngeliat deh drivernya, drivernya buka kaca juga, dan disitu aku langsung turun, aku minta, buka pintunya, buka pintunya, gak dibuka-buka sama driver kita. Mungkin dia bingung, karena dia ngejawa. Dan dia gak bisa bahasa Inggris, jadi dia tahu artinya apa, cuman kalau misalkan itu bukan bahasa kita, kan kita kayak agak lama nangkepnya gitu. Terus kita pulang, bawa HP-nya, kita cek kayak, wah baterainya masih full, terus teleponnya udah ada 50 lebih, nuai nelfon. Jadi itulah pengalaman kita di Thailand, kayak kita bertemu orang jahat, tapi disamping itu kita bertemu orang baik juga. Tapi keren banget sih, dia mau nemenin kita, nyariin orang itu udah ber-ber-berkaya GTA, kejar-kejaran. 3 jam lo kayak spy gitu. Itu berarti dari jam setengah satu, sampai jam empat. Iya. Sampai waktu terakhir-terakhir, dia bilang, lo mau ke Sheffle dulu gak? Oh iya, kita mau ke Sheffle, kita belum makan soalnya disitu. Kita beli makan, terus kayak, lo mau beli apa? Udah gak usah kata dia, beli apa? Rokok mau rokok gitu, kan biasa abang-abang di Indonesia gitu ya, mau rokok gak bang? Ya udah. Dia mau kan? Ya mau. Dia minta satu aja udah, noe beliin dua. Tapi kita juga kasih dia uang, karena baik banget sumpah. Aduh baik banget, gue gak tau gimana. Aku rekamnya, jadi kayak semuanya terjadi, tapi ada hasilnya gitu dapet. Tuh matanya sampe merah, mataku. Gara. bikin kukukulin anjing. Bu, kimpin aku udah di jari itu aja nih. Tau lah ya Kak. Ayo, 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 ayo kasih. Nanti pas udah nyampe lah. Eh, ya oke. Ya gitu lah, jadi pelajarannya buat kita, kalau misalnya mau mesen kayak, ya aplikasi gitu, usahain kayak di capture, soalnya aplikasi ini nih, menurut aku ya kurang ini ya. Masih agak-agak beta ya? Agak-agak beta. Tapi emang aplikasi yang ini tuh jauh banget. Jauh lebih murah. Setengah dari, yang terkenal, setengahnya loh. Jadi gimana pelajaran yang kita dapat? Jangan teledor. Jangan teledor, dan kalau kemana-mana, yang bawain HP aku reja aja. Jadi buat yang nanya-nanya, gimana kronologinya, ya begitulah kronologinya. Secara langsung menyambung sama doa aku. Iya. Doa laras enggak, soalnya aku doa kan kulhu ya, reja ayat kursi agak panjang. Aku kulhu, terus kulhu, tiba-tiba reja ayat kursi. Oh ini lebih panjang nih doanya. Enggak, masalahnya nih kan, aku kan diajarin, kalau misalkan lagi macet, baca kulhu. Nah itu aku selalu melakukan itu, macet, baca kulhu. Nah ini kagak ada macet sama sekali, aku baca kulhu terus, betul enggak macet, bapak itu celah dari kemana-mana. Dijabah, dijabah. Cuman jabahnya agak beda ya. Beda. Lu melancarkan driver jahat itu ya. Iya, enggak ada macet sama sekali. Tapi melancarkan dia juga untuk bertemu kita ya. Iya, alhamdulillah, tetap dijabah. Iya, tetap dijabah. Jadi, ya segitu aja cerita kita. Semoga ini bisa jadi, apa ya, cerita yang seru ya. Pas kita ngalaminnya itu enggak seru. Iya, tapi pas udah selesai, wah seru banget. Parah. Keren. Bisa gitu ya gitu. Kayak ada story lainnya gitu loh jadinya. Oke, udah segitu aja. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah. Yeah. selamat menikmati